Pemirsa memperingati Hood ke-55 tahun PT Sinar Sentosa yang merupakan dealer resmi Honda terbesar di Jambi, terus memperkokoh pelayanan kepada masyarakat, mulai dari pelayanan servis hingga berbagai promo penjualan terbaik. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital, dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan mengambahkan set-top box. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata saya Hamida Rizky pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktivitas Jek TV Inspirasi Kito. 55 tahun berdiri, PT Sinar Sentosa Primatama Honda Jambi menjadi dealer resmi motor Honda yang pertama dan terbesar di Provinsi Jambi. Dengan moto satu hati, Honda Sinar Sentosa Jambi terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Jambi. PT Sinar Sentosa Primatama Honda Jambi berdiri tepat 55 tahun lalu, yakni 6 Agustus 1967. Tentu bukan usia yang muda, walaupun banyak bermunculan showroom maupun dealer lainnya, Honda Sinsen terus mengepakkan sayapnya. Pelayanan terbaik merupakan kunci dari semangat kesuksesan, seperti yang diungkapkan General Manager PT Sinar Sentosa Honda Jambi, Erwin Susanto. Erwin menuturkan pihaknya selalu memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh konsumen, baik itu yang membeli dan pelayanan servis kendaraan, sehingga dapat menjadi kepercayaan masyarakat Jambi, sebab kepuasan pelanggan adalah kuncinya. Dirinya juga bercerita sejarah singkat berdirinya perusahaan ini. Sinar Sentosa Primatama berdiri pada tahun 1967 dan sampai saat ini sudah 55 tahun. Dulu dealernya, awal bulan dealer berlokasi di pasar, yaitu di Wahidin. Sekarang dikenal dengan Sinar Sentosa atau dealer Sinsen Wahidin. Dan sampai saat ini, dalam perkembangannya, tambah satu dealer, kemudian dealer lagi, kemudian lanjut, dan saat ini sudah menjadi suatu main dealer sepeda motor Honda di Provinsi Jambi. Dan saat ini mengelola atau memanage 48 dealer resmi Honda yang tersebar di seluruh COVID-19. Bahwa kami sangat berharap PT Sinar Sentosa Primatama memiliki SDM-SDM, yang betul-betul memiliki suatu karakter, passion, dan kompetensi yang baik, dan juga disupport oleh sistem digitalisasi yang akan membantu kami. Sehingga perusahaan kami bisa membuat atau meng-create proses-proses yang bisa memberikan suatu kepuasan kepada pelanggan, agar pelanggan tersebut selalu kembali, 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 sehingga kami bisa menjadi market leader sepeda motor di Provinsi Jambi, yang saat ini, saat ini Honda sudah memegang 76% market share. Artinya bahwa dari 100 motor yang ada di Provinsi Jambi, 76-nya adalah merk Honda. Dikatakan Erwin, misi utama Sinsen yaitu menciptakan lingkungan kerja yang memiliki nilai kesopanan dan menjunjung tinggi rasa hormat antar stakeholder, mewujudkan perusahaan yang ramah lingkungan dan memiliki tanggung jawab sosial, dan menjadi pilihan perusahaan terbaik bagi generasi muda. Sedangkan untuk visinya, yaitu tumbuh sebagai perusahaan impian, yang melebihi harapan masyarakat dan beradaptasi terhadap perkembangan zaman di Indonesia. Sehingga sampai saat ini, PT Sinar Sentosa Prima Tama Honda Jambi, memimpin penjualan di pasar Jambi hingga 76% atas kepercayaan dari masyarakat Jambi. Iqbal Jik TV melaporkan.